Intro HP-nya Mama Halo Halo Oh ini Sharon Iya Mama mana? Mama pergi, HP-nya ketinggalan Mama pergi Iya Terus kamu di rumah sama siapa? Sama Cici Koko Tapi Cici Koko-nya lagi bikin tenda buat piknik-piknikan Ini siapa? Ini Anti Oh Anti Anti yuk ikut main piknik-piknikan Rumahku baru, ada tamannya bagus loh Oh iya kebetulan sekali Anti juga mau ke rumahnya kalian Tapi Anti gak tau alamatnya dimana Saya heran kasih tau Jadi dari rumah lama Terus 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 Ada pom pensil Terus ke kanan Ke kiri Kanan lagi Terus Puter balik Puter balik Terus puter balik lagi Terus kiri Kanan Terus Bentar Terus Lagi Terus Ada patung Patung Pokoknya patung Terus masuk 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 lurus lagi Kanan Kiri 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 Lurus Sampai Gitu ya Ya udah deh Coba Anti Anti cari ya Oke Anti Sampai ketemu Bye bye Sharon Bye bye Sharon kita main yuk Iya kok Tadi Anti telpon Katanya mau main Wah Beneran Anti mau main kesini Wah Terus sekali Kita belum menyapa loh teman-teman yang ada di rumah Oh iya Hai teman-teman Halo Selamat pagi Selamat datang di Eagle Kids Online Service Sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya Mari semuanya kita lipat tangan tutup mata Tuhan Yesus terima kasih buat hari yang baru Terima kasih kami boleh sehat semuanya berkumpul dengan keluarga Tuhan sekarang kami mau ikut ibadah online Eagle Kids Sertai kami ya Tuhan sampai selesai kami mau belajar yang banyak Terima kasih Tuhan Yesus engkau sungguh baik Haleluya Amin Oh iya Tadi Koko sama Cici mau ajak aku main apa Sharon mau ikut Mau ikut Nah Jadi kita mau bermain sambil bernyanyi Kamu tahu lagunya Roti dan Mentega? Tahu Ayo kita nyanyikan bersama-sama Sharon pimpin ya Terus gerakannya ikut siapa? Ikutin kita semua Adik-adik di rumah Teman-teman Jangan lupa kita semua gerak dan ikutin kita ya Oke 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 Satu, dua, tiga Kau kakakku Kau adikku Kita selalu bersama Seperti mentega Dengan roti Kau kakakku Kau adikku Kita selalu bersama Kita selalu bersama Kau kakakku Kau adikku Kita selalu bersama Seperti celana Seperti celana Seperti celana Dengan baju Ku akan selalu mendukungmu Mendorongmu terus maju Dan bila ku sedih Ku akan menghiburmu dengan kasih Kau kakakku Kau kakakku Kau adikku Kau adikku Kita selalu bersama Seperti celana Seperti celana Dengan baju Seperti mentega Dengan roti Ini sekarang anti telepon Diam dulu ya Anti, 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 anti Halo anti Anti Halo, iya Ah, anti kesasar Oh, alamatnya di jalan The Grand Kenjeran Kalista Iya, kita tunggu anti ya Sampai jumpa anti Anti kenapa kok Wah, anti kesasar Kesasar Karena tadi Sharon Tidak memberikan alamat yang tepat Ya, Sharon Ya, Sharon Tadi lupa Oke, sambil menunggu anti datang Kita buka YouTube yuk Ayo Kita mau lihat pujian dan penyembahan Dan kita juga akan mengikuti gerakannya Oke Yeay Buka YouTube Oke Nih, hahaha Lucu sekali Oke, siap ya Satu Dua Tiga Ya semuanya Kita mau semangat Kita mau melompat Karena kemarin Hari ini sampai selamanya Kita mau jalan bersama Yesus Amen Jalan serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Sekali lagi Jalan serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan dalam suka Jalan dalam duka Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan 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 serta Yesus selamanya Terima kasih. 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 aku dengan rohomu ku rindu lawatanmu sekali lagi katakan Tuhan aku rindu Tuhan aku siang penyuhi aku dengan rohomu ku rindu lawatanmu sama-sama katakan ku rindukan kau hadir disini saat ini Yesus ku rindukan rohomu mengurapi saat ini Tuhan Tuhan adik adik kalau kalian lagi sedih lagi senang dalam keadaan apapun yuk sama-sama kita mau merindukan Yesus setiap hari kita mau merindukan Yesus setiap hari Tuhan Tuhan aku rindu Tuhan aku rindu Tuhan aku siang penuhi 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 aku dengan rohomu ku rindu ku rindu ku rindu ku rindukan kau hadir disini saat ini Yesus Yesus ku rindukan ku rindukan ku rindukan rohmu mengurapi saat ini Tuhan ku rindukan ku rindukan ku rindukan kau hadir disini saat ini Yesus ku rindukan rohmu mengurapi saat ini ku rindukan ku rindukan ku rindukan ku rindukan ku rindukan rohmu mengurapi saat ini ku rindukan rohmu mengurapi Tuhan, saat ini, saat ini Tuhan, saat ini, saat ini Tuhan. Adik-adik, yuk sama-sama kita mau satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kami sudah bisa memuji dan memuliakan namamu. Tiba saatnya, kami akan mendengarkan firmanmu. Kuasai hati kami ya Tuhan, agar kami dipenuhi oleh roh kudus. Terima kasih Yesus, halia, amin. Halo ponakan Antti yang duduk di sini. Halo Antti, sini. Seru sekali kalian semua. Akhirnya datang. Antti kolamah datangnya. Aduh, sebentar ya, Antti taruh dulu. Tarik nafas dulu ya. Tadi, Antti nyasar. Nyasar. Sharon. Sharon. Karena nyari alamatnya rumah ini, sesuai penunjuknya Sharon. Terus, Antti nyasar dan Antti bingung harus lewat jalan mana. Untung tadi, Antti telpon Andreas. Jadi, Antti tahu alamat yang lengkap. Terus, Antti cari di Google. Ternyata, ada beberapa jalan yang bisa Antti lalui untuk sampai ke tempat ini. Jadi, Antti pilih jalan yang paling benar dan juga yang paling cepat. Karena kalian pasti nungguin Antti, kan? Wah, Om Google hebat ya, Antti. Google siapa? Google itu aplikasi penunjuk jalan. Makanya Antti bisa sampai ke sini. Tapi, ada yang jauh lebih hebat dari Om Google. Oh iya? Siapa, Antti? Kita nggak tahu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita jauh-jauh lebih hebat daripada Om Google. Tadi, waktu Antti di jalan, Antti jadi ingat pengen cerita sama kalian. Kan tadi ada tiga jalan. Ada beberapa jalan untuk sampai ke tempat ini. Nah, Antti pilih jalan yang benar-benar paling cepat bisa sampai ke tempat ini. Tapi, tahukah kalian bahwa ada satu tempat yang hanya bisa dilalui satu jalan saja? Hmm, tempat apa itu, Antti? Sama jalan apa? Tempat itu namanya surga. Hanya satu jalan yang bisa kita lalui untuk sampai ke surga. Yaitu, Tuhan melalui Tuhan Yesus saja. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan untuk kita bisa sampai ke surga. Tidak bisa dengan cara apapun. Cari di Google juga nggak bisa. Cari di mana-mana juga nggak bisa. Karena apa? Hanya Tuhan Yesus saja jalan keselamatan untuk kita menuju ke surga. Dengan kebaikannya kita, dengan apapun yang kita lakukan, mau bagaimanapun, tidak bisa. Kalau tanpa Tuhan Yesus. Loh, Antti, berarti kalau misalnya aku baik ini, aku suka bagi-bagi permainan sama teman-temanku. Terus aku baik juga. Aku suka bantu orang tuaku. Nggak bisa selamat, nggak bisa masuk surga ya? Tentu saja tidak. Karena tadi seperti Antti bilang apa? Hanya melalui Tuhan Yesus saja kita bisa menuju ke surga. Tuhan Yesus itu adalah jalan keselamatan. Satu-satunya jalan keselamatan. One way Jesus. Sama-sama Antti katakan. One way Jesus. Sekali lagi. One way Jesus. Iya. Hanya Tuhan Yesus saja. One way Jesus. Dalam Alkitab juga digatakan. Kita ini manusia semuanya sudah berdosa. Tapi 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Sayang sama manusia di bumi ini. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosanya kita. Tapi Tuhan Yesus tidak hanya mati di kayu salib. Tuhan Yesus juga waktu itu dikuburkan. Setelah dikuburkan, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Wah Tuhan Yesus bangkit. Kuburnya kosong. Pagi-pagi murid-murid Tuhan Yesus datang ke kuburnya Tuhan Yesus. Melihat batu yang menutupi kuburnya Tuhan Yesus sudah terbuka. Sudah terguling. Dan Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam kuburnya. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Itu artinya apa? Tuhan Yesus menang atas maut. Tuhan Yesus menang atas setiap dosa-dosa. Atas setiap apapun kesalahan yang manusia lakukan. Karena apa? Tuhan Yesus satu-satunya jalan. Keselamatan yang kita peroleh, yang kita dapatkan itu apa? Karena kasih karunia. Karena kasihnya Tuhan begitu besar untuk kita. Jadi dengan cara apapun kita tidak bisa membayarnya. Kita tidak bisa membayar, tidak bisa membeli keselamatan itu dengan pakai uangnya kita. Pakai apapun. Tidak bisa. Iya betul sekali. Hanya karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Membayar dosa-dosa kita. Tuhan sudah memberikan jalan keselamatan untuk kita menuju ke surga. Ke rumah Tuhan, ke rumah Bapak di surga. Dan tahukah kalian di dalam Alkitab juga dikatakan. Di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Dikatakan seperti ini. Akulah jalan dan hidup dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang, tidak ada yang datang kepada Bapak. Yang bisa datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Aku itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya sekali lagi apa? One way Jesus. Sekali lagi sama-sama katakan apa? One way Jesus. One way Jesus. Jadi satu jalan yaitu Tuhan Yesus. Keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan Yesus kita harus syukuri. Nah kalian semua dan Feli. Apakah kamu juga mau Tuhan Yesus ada di dalam hidupmu dan menerima keselamatan? Mau dong auntie. Mau oke kalau begitu ayo kita berdoa sama-sama. Ikuti auntie berdoa ya. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih. Untuk keselamatan. Keselamatan. Yang Tuhan. Yang Tuhan. Berikan. Berikan. Hari ini. Hari ini. Aku mau. Aku mau. Menerima. Menerima. Dan percaya. Dan percaya. Kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Dan menjadikan. Dan menjadikan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Satu-satunya. Satu-satunya. Juru selamat. Juru selamat. Di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wah. Aunty. Berarti. Jalan menuju rumah kita. Banyak. Tapi. Satu-satunya. Jalan menuju surga. Hanya Tuhan Yesus. Keselamatan. Hanya melalui percaya. Kepada. Tuhan Yesus. Sekali lagi yuk. Katakan sama-sama. One way. Jesus. Eh. Ayo. Kita mulai pikniknya yuk. Iya. Aunty. Aunty bawa roti tadi. Wah. Roti. Wah. Kayaknya enak ini Aunty. Teman-teman di rumah. Kalian juga bisa. Kalau masih tinggal di rumah. Kalian bisa mengadakan piknik bersama dengan saudara-saudaranya. Kalian sama papa mama. Gak harus keluar. Di rumah sendiri juga bisa. Sama funnya. Sama serunya. Oh iya. Adik-adik di rumah. Kita mau mengajak kalian untuk menggunakan baju tidur dan pajama. Untuk minggu depan. Karena kita ada acara spesial. Jangan lupa datang ya di Eagle Kiss Online Service. See you. And see you. See you. God bless you. God bless you. Eh Aunty makan. Hai adik-adik. Aktiviti hari ini kita akan bersama membuat layang-layang. Hasilnya nanti jadi seperti ini. Untuk membuat layang-layang kita memerlukan beberapa alat seperti ini. Pertama-tama supaya layang-layangnya rapi perlu dibuat pattern seperti ini. Nah supaya ukurannya tepat teman-teman bisa langsung gunakan stick ice cream yang kira-kira berukuran 12 cm. Pertama-tama buat garis bantunya dulu. Ke bawah 12 cm. Kemudian ke samping 12 cm. Pastikan berada di tengah ya. Untuk panjangnya ini 4 cm ke atas. Lalu 8 cm ke bawah. Nanti sisanya boleh ikutin. Kemudian tarik garis sampai menjadi bentuk layang-layang. Kemudian bisa digunting sampai jadi seperti ini. Nah kalau sudah kalian boleh tulis big message di bawah. Apa big message-nya hari ini? One way Jesus Boleh didekor apapun mau digambar. Bentuk matahari, pelangi, awan. Apapun boleh digambar di sini. Nah kreasikan sendiri ya. Sampai jadi seperti ini. Ini punya kakak. Kalau sudah jadi seperti ini. Tinggal diberi stick ice cream di belakangnya. Bentuknya cross atau bentuk salib. Supaya kuat. Kalian boleh tempel pakai double tape atau lem juga bisa. Kalau sudah, sekarang ambil tali. Tali bol. Ini yang kakak gunakan. Kalau kalian gak punya silahkan cari tali yang lain. Kira-kira talinya 20-30 cm. Setelah dipotong. Kita akan tempelkan di bagian belakang layang-layang ini. Supaya sempurna menjadi sebuah layang-layang. Kali ini kakak akan menempel dengan isolasi. Kalian boleh ambil. Kemudian tempelkan tali bol di belakang layang-layangnya. Supaya kuat. Kakak kasih dua isolasi. Kalau sudah jadi. Ini dia layang-layang yang kalian bisa buat di rumah. God bless you. Sub indo by broth3rmax